Intro Hai sana apa kabarnya? Tentunya kalian semua mbaik saja kan? Kali ini kita akan menceritakan Alur film dari negara Samandikab Atau negara Thailand Yang bergenre horror sekaligus romantis Film yang dirilis di tahun 2019 Dengan judul Inhuman Kiss Menceritakan Di sebuah desa pedalaman Thailand Ada seorang gadis muda yang cantik Namun dia mewarisi sebuah kutukan Yang mereka sebut dengan kutukan kerasu Atau kita menyebutnya kunyang Yaitu sebuah hantu dengan kepala Dan isi perutnya yang melayang-layang Dan berkentayangan saat malam hari Selain memberikan sensasi yang menyeramkan Kita juga akan dibawakan ke suasana Yang akan menyentuh hati kita Dimana Gadis cantik ini Juga jatuh cinta Dengan seorang pria Yang berusaha menyelamatkannya Dari kutukan ini Jadi Sebelum masuk ke alur cerita filmnya Silakan Tanak terlebih dahulu Dukung channel ini Suka atau tidak suka Tetap memberikan like Subscribe Serta Nyalakan notifikasinya Kalau sudah Silakan siapkan kopi Berserta jemilannya Dan mari kita masuk Ke alur cerita film Inhuman Kiss Film ini dimulai Dengan sekumpulan bocah-bocah Yang sedang bermain peta umpet Di sekitaran gubuk tua Di dalam hutan Bocah-bocah ini bernama Jeret Noi Sai Dan Ting Sai bersama dengan Noi Pergi bersembunyi ke dalam rumah Dan Saat itulah Sai melihat Sebuah kotak kosong Dan Saat itu juga Ada sesuatu Yang mengawasinya Dari belakang Sekarang Mereka semua Sudah tumbuh dewasa Sai sangat bahagia Karena dia Sudah menjadi Seorang gadis Yang sudah siap Berproduksi Sai merupakan Seorang perawat Di desanya Yang setiap harinya Dia ditemani Oleh sahabat kecilnya Yaitu Jeret Karena di kota Bengkok Sedang terjadi pekurangan Akhirnya Seluruh dokter Ditarik ke kota Sehingga Cuma tinggal Sai saja Yang menjaga rumah sakit Di desanya Saat sedang merawat Seorang bocah Sai terlihat Sangat menahan Napsunya Saat melihat darah Dari lokasi bocah ini Sai juga Merindukan teman-temannya Yaitu Noi Yang sudah lama Pindah ke Bengkok Sekarang Desa mereka Sedang tersabar Kalau ada Kemunculan Sesosok kerasu Yang mulai memakan Ternak-ternak Warga desa Saat teridur Sai mengalami Mimpi yang aneh Dan Ketika terbangun Dia melihat Jendela kamarnya Sudah terbuka Dan terdapat Banyak noda-dara Di kasurnya Beserta Di dadanya Terdapat Bercak-bercak merah Yang membekas Sai melamun Atas kejadian mimpi Yang dialaminya Kemudian Setelah pulang Dari rumah sakit Sai mengajak Jerd Untuk pergi Kedalam hutan Saat berjalan Di dalam hutan Jerd sangat Ketakutan Dan Mengajak Sai untuk pulang Namun Sai menyuruhnya Pulanglah sendiri Tiba-tiba Mereka melihat Sebuah obor Dan segera Bersembunyi Ternyata Yang membawa obor Malam-malam Seperti maling ini Adalah Teman masa kecil Mereka Yaitu Noi Ketika melihat Noi Sai pun langsung Memeluk Noi Sedangkan Jerd terlihat Lesu Saat dia Melihat Sai Memeluk Noi Karena Jerd mempunyai Perasaan yang terpendam Dengan Sai ini Noi tidaklah sendiri Pulang ke kampung Halamannya Dia bersama Sekolompok Para pemburu Kerasu Mereka mendapatkan Kabar Kalau Di desa Sai Terdapat Kemunculan Kerasu Demi menyakitkan Para penduduk Mereka menunjukkan Kepala Kerasu Yang sudah berhasil Mereka tangkap Karena tidak ada tempatnya Untuk tinggal Jadi Noi selama berada Di desa Diam di rumah sakit Karena Dia juga Bersekolah Di kedokteran Noi pulang ke desanya Karena dia Mengusir dari Kota Bengkok Karena peperangan Terus meledak Dan Kedua orang tuanya Juga sudah menjadi Korban dari peperangan ini Ini kalau asyik Bercerita dengan Sai Teman-teman mereka Juga datang Menjunggu Noi Orang tua Sai pun datang Dia menanyakan Alasan Noi Mengapa mengajak Para pemburu Kerasu Ke desa Noi beralasan Karena dia Butuh mereka Untuk menemani Dia pulang Jadi itulah Dia mengatakan Kalau di desanya Ada kemunculan Kerasu Saat Sai terbangun Dari tidurnya Dia memuntahkan Darah dari mulutnya Berserta Bercak darah Di sekitaran dadanya Juga semakin menyebar Keburaan Kerasu Juga semakin jelas Karena ada kerbau Milik warga desa Yang mati Noi bersama Sai Mendatangi Jut Yang sudah bergabung Dengan para pemburu Kerasu Noi tidak menyuruh dia Untuk ikut bergabung Bersama mereka Namun Jut tetap bersikeras Ingin bergabung Dengan para pemburu Kerasu Sementara Pemimpin kelompok ini Memandang Sai Dengan tetapan yang sinis Sin berpindah Ke rumah sakit desa Sai bertanya dengan Noi Apakah dia Bercaya dengan Keburaan Kerasu Noi pun menjawab Kalau dia tidak Mempercayainya Sebelum tidur Sai mengoleskan obat Yang diambil dari rumah sakit Para kelompok pemburu Kerasu Juga berpatroli Mencari keburaan Kerasu Di dalam kamarnya Sai mulai kejang-kejang Karena Dia akan segera mulai berubah Menjadi sesosok Kerasu Sin berpindah Ke kediaman Ting Kerasu Atau Sai Mencurianaknya Akhirnya Mereka semua Melihat keburaan Kerasu Dan Anaknya Ting Juga berhasil Diselamatkan Noi yang berada Di dalam hutan Melihat sesosok cahaya Terbang di langit Dan kemudian Dia mengikutinya Yang akhirnya Membawa dia Ke rumah Sai Noi terdiam Saat Mengetahui Salah sosok Kerasu Merupakan temannya sendiri Yaitu Sai Sai juga sangat sedih Karena Identitas dirinya Sudah diketahui oleh Fria yang paling dia suka Keesokan harinya Sai mengunjungi Noi Namun Noi sudah tidak ada Disana Setelah kejadian semalam Seluruh warga Memutuskan Untuk ikut bergabung Memburu Kerasu Sedangkan Noi Sudah berada Di kediaman Seorang biksu Biksu ini Sudah mengetahui Keberadaan Kerasu Di desanya Dia menjelaskan Kalau makhluk jenis ini Ada dua Yaitu Kalau dia seorang wanita Maka bernama Kerasu Dan pria Bernama Krahang Setelah mendapatkan Pencerahan dari Biksu Noi akhirnya Bisa menerima Kenyataan Bahwa Sai Melupakan seorang Kerasu Sebelum tidur Sai mengunci Jendela pintu rumahnya Supaya Dia tidak bisa Berubah menjadi Kerasu Dan tidak berkeliaran Di desanya Noi kemudian Datang ke rumah Sai Dia membawakan ayam Sebagai makanan Untuk Sai Kesokan harinya Sai melihat Kalau Noi sudah Kembali ke tempatnya Sai pun sangat senang Kalau Noi sudah bisa Menerima dirinya Jer Sebelum berpatroli Dia selalu Mengunjungi Sai Sekarang Noi selalu ada Untuk menemani Sai Sedangkan Jer Menjadi pria Sat Boy Mereka semua Kebingungan Karena Sudah sebulan ini Tidak ada Kemunculan Kerasu Di setiap malam Noi berusaha Mencari obat Untuk Sai Yang diberitahukan Oleh Sang Biksu Bernama Herba Kerasu Obat ini Bisa menunda Perubahan Sai Menjadi Kerasu Saat malam hari Kesokan harinya Noi bersama Sai Merawat seorang Anak perempuan Yang tengah Mengalami demam Dan Datanglah Jer Jer sama sekali Tidak membalas Ucapan dari Noi Dia membawakan Jus untuk Sai Setelah itu Memberitahukan Kalau nanti malam Akan ada Pemburuan Kerasu Secara besar-besaran Malam Malam harinya Anak gadis Yang dirawat Oleh Sai Dan Noi Tiba-tiba Menjadi Seorang Kerasu Pemimpin Pemburu Kerasu Ini Akhirnya Membunuh Gadis malang ini Setelah Membunuhnya Dia mengambil Jantung bocah ini Sambil Pertawar Yang Saat Pembangkaman Sang bocah Dia bertanya Dari mana saja Anaknya Setelah Mengetahui Kalau anaknya Dirawat oleh Sai Keyakinannya Pada Sai Kalau dia Seorang Kerasu Semakin besar Sai sangat Menyesal Atas kejadian ini Gadis kecil ini Berubah menjadi Kerasu Setelah dia Meminum jus Milik Sai Setelah itu Sai juga Menceritakan Kalau di dalam Setiap mimpinya Dia melihat Sesuatu Di dalam hutan Saat dia Berubah menjadi Kerasu Kemudian Mengajak Noi Untuk mencarinya Sin berpindah Ketempat Para pemburu Kerasu Mereka Berencana Akan Mengintai Kediaman Sai Dan Malam ini Dan Saat Mengintai Mereka Melihat Noi Membawa Sai Masuk Ke dalam Hutan Menuju Ke Subah Gubuk Tua Sai Terus Berjalan Ke Dalam Hutan Hingga Akhirnya Mereka Menemukan Hamparan Tanaman Herba Kerasu Yang Bercahaya Sangat Indah Di Gelapan Malam Setelah Mengumpulkan Sebanyak Mungkin Tanaman Herba Kerasu Mereka Pun Sangat Senang Kemudian Noi Menatap Mata Sai Sangat Dalam Hingga Akhirnya Adegan Surti Dan Sutejo Pun Terjadi Di Saat Mereka Berdua Sedang Memaikan Peran Surti Dan Sutejo Maka Datanglah Para Pengganggu Yaitu Jer Dan Para Pemburu Kerasu Jer Yang Melihat Adegan Itu Langsung Menghajar Noi Dan Sai Juga Dikejar Oleh Para Pemburu Kerasu Sai Lari Kedalam Gubuk Tua Di Dalam Gubuk Sai Melihat Sebuah Peti Dia Caringan Bagaimana Kerasu Memberikan Kutukannya Ke Dirinya Karena Sudah Terpojok Akhirnya Dia Berubah Menjadi Kerasu Dan Melawan Para Pemburu Dan Saat Itu Juga Noi Menatap Ke Langit Dan Melihat Sai Sedang Melawan Makhluk Misterius Di Udara Selanjutnya Jer Dan Pemimpin Pemburu Kerasu Menghilang Kesokan Harinya Seluruh Desa Menjadi Heboh Karena Semua Para Pemburu Kerasu Mati Dibantai Oleh Sai Yang Selamat Dari Mereka Hanya Larger Dan Pemimpin Kelompok Pemburu Di Kediaman Jer Dia Menceritakan Bagaimana Kerasu Menyerang Mereka Dan Dia Juga Memberitahukan Kalau Kerasu Tersebut Adalah Sai Warga Yang Mengetahui Kalau Sai Merupakan Seorang Kerasu Langsung Marah Dan Menatangi Rumah Sai Sedangkan Sai Di Rumah Mencari Keberaan Herba Kerasu Yang Dibuang Oleh Nenek Ayah Mencoba Melindungi Sai Karena Terburu-buru Obatnya Pun Terjatuh Sai Hampir Berubah Menjadi Kerasu Namun Akhirnya Dia Mendapatkan Obatnya Dan Menunjukkan Dirinya Ke Seluruh Warga Kalau Dia Bukanlah Seorang Kerasu Sai Memela Dirinya Dengan Beralasan Kalau Kelompok Mereka Ingin Memperkosa Dirinya Sedangkan Jert Datang Memantunya Bersama Noi Karena Sudah Terpojok Akhirnya Pemimpin Kelompok Pemburu Kerasu Melarikan Dirinya Jert Cuma Hanya Bisa Tertiam Di Kediaman Jert Pemimpin Kerasu Mendatanginya Dan Merubah Jert Menjadi Kerahang Jadi Pemimpin Kelompok Para Kerasu Ini Sebenarnya Merupakan Seorang Kerahang Semakin Lama Obat Herba Kerasu Mereka Semakin Habis Dan Tempatnya Sudah Dibakar Oleh Seseorang Sedangkan Jert Mulai Bermetam Merkosis Menjadi Kerahang Noi Dan Sai Sudah Prostasi Mereka Tidak Bisa Menemukan Atau Membuat Obat Kerasu Herba Untuk Sai Karena Tidak Ada Pilihan Lain Noi Pun Berniat Untuk Mengenjak Sai Pergi Meninggalkan Desa Sebelum Pergi Sai Menjenguk Jert Jadi Selama Ini Orang Yang Pertama Kali Mengetahui Kalau Sai Merupakan Seorang Kerasu Adalah Dirinya Itulah Sebabnya Mengapa Jert Bergabung Dengan Para Pemburu Kerasu Dia Sebenarnya Bertujuan Ingin Melindungi Sai Dari Mereka Dengan Cara Menyesatkan Dan Memberitahukan Sai Seluruh Rencana Mereka Namun Sai Ini Tidak Menyadarinya Dia Malah Membuat Hati Jert Terluka Karena Dia Selalu Bermesraan Dengan Noi Sekarang Bertuk Jert Sudah Sangat Buruk Karena Perubahannya Menjadi Sesosok Krahang Malam Hari pun Tiba Sebelum Meninggalkan Desa Noi Bertanya Tentang Kelanjutan Cerita Tentang Kerahang Terluka Jadi Ceritanya Di Masa Lalu Kerahang Terluka Merupakan Sepasang Kekasih Namun Kekasih Selingkuh Dengan Manusia Dan Melahirkan Seorang Anak Sehingga Kerahang Pun Murka Dan Membunuh Seluruh Para Kekasih Kemurkaannya Ini Terus Berlanjut Sampai Sekarang Sai Juga Menyiapi Pakaiannya Saat Akan Pergi Ayahnya Malah Mengajak Sai Ke Ketengah-tengah lapangan untuk menonton secara lebar. Dan Nui sudah tiba di tempat perjanjian mereka. Sai tidak bisa menahan perubahannya. Karena herba kerasunya sudah habis. Dan Jert terus mendapatkan bisikan untuk membunuh Sai. Sai mulai kejang-kejang. Dan dia pun berubah menjadi kerasu. Begitu juga dengan Jert. Berubah menjadi kerahang. Seluruh warga yang melihat perubahan Sai. Langsung menyerang tubuh Sai. Karena Sai sudah membunuh anak-anak mereka. Jert juga sudah tiba dan berhasil menangkap Sai. Saat akan merenggut jantung Sai. Nui pun datang menghentikannya. Dia menyadarkan Jert kalau itu merupakan Sai. Pemburu kerasu yang melihat Jert tidak bisa membunuh Sai. Akhirnya dia turun tangan. Dan Jert melawan demi melindungi Sai. Namun Jert pun akhirnya bisa di kalahkan. Sedangkan Noi berusaha menyelamatkan tubuh Sai yang sudah dipacau oleh warga. Tentunya dia tidak akan menyuruh Noi dan Sai lewat begitu saja. Saat dia akan merenggut jantung Sai. Sang Biksu pun datang dan mengakhiri semuanya. Ternyata kerasu yang merubah Sai menjadi kerasu adalah istri si Biksu ini. Dia segera menyuruh Noi pergi membawa tubuh Sai. Namun para warga tetap mengejar mereka. Setelah tiba di sungai Sai sangat sedih melihat tubuhnya sudah hancur tercabik-cabik dan menolak untuk ikut pergi dengan Noi. Sai berpikir kalau Noi bisa mencari wanita penghenti dirinya. Karena dia sudah tidak bisa lagi kembali ke tubuhnya yang sudah hancur. Jadi Sai pun mencium Noi memberikan salah perpisahan dengannya. Noi terus meneteskan air matanya. Seakan dia tidak bisa meninggalkan wanita pujaan hatinya. Tiba-tiba kepala Sai ditembak oleh ayahnya Jer. Noi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum kematiannya, Sai melihat kebersamaannya dengan teman-temannya. Dan cita-citanya menjadi seorang perawat juga tercapai. Jadi, inilah akhir dari film In Human Kiss. Terima kasih untuk sana-sana yang sudah menonton channel ini. Dan sampai jumpa lagi di film-film selanjutnya.